Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Muhammad Fikri Saputrol dari PTO Offering B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan SRQ pada sistem tertutup. Sesuai dengan hukum termosatu, sejalan dengan waktu, energi adalah kekal, akan tetapi potensi pemakaian energinya turun. Pada hukum termodinamika 1 berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Pada SRQ keseimbangan pada sistem tertutup ini, dia menggabungkan antara termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Pada hukum termodinamika 2 berbunyi, kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukannya usaha. SRQ sendiri sifat potensi pemakaian energi. Bila ada energi masuk, bahan bakar, listrik, aliran masa, dan lain-lain, maka akan keluar sesuai dalam bentuk produk. Metode analisis SRQ ditunjukkan untuk mengatasi keterbatasan hukum pertama termodinamika dalam penyelesaian analisis kesetimbangan energi, di mana konsep SRQ didasarkan pada hukum pertama dan kedua termodinamika. Pada gambar ini terlihat ada W, Khi, dan delta X. Khi yaitu panas yang berpindah ke sistem, sedangkan W adalah kerja dalam berbagai bentuk, sedangkan delta X sendiri adalah perubahan energi total X. Sistem kerja pada gambar ini sendiri dijelaskan bahwa Khi atau panas dari lingkungan akan berpindah ke delta X sistem dan akan keluar melalui X kerja. Seperti halnya SRQ juga dapat ditransfer melalui batas suatu sistem, namun perlu diingat SRQ tidaklah kekal, namun dapat dihancurkan oleh irreversibilitas sistem. SRQ, walaupun volume sistem tertutup dan volume lingkungan dapat berubah-ubah, ia tetap dianggap spontan. Pada SRQ sendiri terdapat 5 aspek yang harus diketahui. Aspek pertama yaitu SRQ adalah ukuran jauhnya tingkat keadaan sistem dari lingkungan. Sedangkan yang kedua adalah sifat tidak bergantung pada proses yang bergantung pada sistem dan lingkungannya. Dan yang ketiga, SRQ adalah tidak dapat bernilai negatif karena semua sistem yang tidak berada pada tingkatan keadaan lingkungan dapat dengan spontan berubah keadaan sekeliling. Dan yang keempat, SRQ adalah tidak kekal, tetapi dapat dihancurkan oleh keterbalikan. Yang kelima, SRQ adalah dapat seluruhnya hancur bila dibiarkan secara spontan ketika keadaan mati. Kesetimbangan SRQ untuk sistem tertutup, perubahan SRQ, yaitu pada rumus di bawah ini, yaitu perpindahan SRQ yang mendampingi panas dikurangi perpindahan SRQ yang mendampingi kerja, dan dikurangi oleh hancurnya SRQ yang menghasilkan delta X sistem. Dan kehancuran SRQ harus lebih dari sama dengan 0, tetapi delta X dapat bernilai positif, negatif, dan 0. Untuk gambar yang kedua ini, yaitu dari SRQ atau panas yang berada di dalam sistem, keluar melalui panas yang berpindah dari sistem, ke lingkungan, dan ditutup oleh kerja B, atau tertutup pada gambar ini. Sistemnya tertutup. Untuk SRQ, hancurnya pada sistem di luar batas, bahwa perubahan energi suatu sistem harus positif, maka SRQ sistem terisolasi hanya mungkin berkurang atau kebalikan dari entropi. Dari rumus DE per DT sama dengan sigma dalam kurung 1 min TO per Tb di kalisi B, dapat dilihat bahwa bila temperatur di lokasi perpindahan panas lebih rendah dari temperatur lingkungan, maka perpindahan panas dan perpindahan SRQ akan mempunyai arah yang berlawanan. Dari pernyataan tersebut, memberitahu bahwa Terima kasih. Temperatur di lokasi perpindahan panas lebih rendah dari temperatur lingkungan, maka perpindahan panas dan perpindahan SRQ akan mempunyai arah yang berlawanan. Oke. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabilahi Taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabilahi wabarakatuh.